saya simpan ada yang disini muslim ada yang baru berlebaran ria apa semuanya kristian saya muslim sir timothy saya sir has lived oh iya minalai din ya pak bro iya sir mana lebarannya lancar gimana lebarannya lift biasa aja sir kan gak bisa kemana-mana bisa lah kok tetang kemana oke before we continue meeting for today let me lead our pray let me lead in christianity let us pray thank you just because you've been securing us and you've been leading us today and you're the only one who knows everything about us thank you jesus for blessing and for your love and for your grace in our mind please bless also our meeting for today so we can learn our topic finally and jesus christ for the rest of our friends who doesn't come or haven't come today please bless them so that they can join this meeting later on and in the name of jesus christ we say thank you and we deliver our pray only to you in the name of jesus thank you ya teman-teman kok pada hilang saya kan belum suruh tutup kamera inilah kalian ya tunggu aba-aba dari pak pos baru kalian tutup kamera ini kalian lagi berdoa tiba-tiba saya menatap kamera wajah kamu gak ada sama seperti saya di kelas berdoa tiba-tiba kamu dari kantin gak ada orang di kelas sama seperti itu ya oke hari ini kan cuma review jadi saya ada di sini predestinasi ada tidak hari ini sir tadi saya izin sir bilang predestinasi predestinasi tidak ada nilainya karena memang dia tidak ikut quiz di sesi terakhir waktu itu beritahu dia ya juannya oh oke gak mungkin ada nilainya kalau orangnya gak datang makanya kadang-kadang mahasiswa itu pengen apa ya pengen nilai gede cuma dia gak sadar diri apa sih yang belum saya penuhi dia waktu itu gak datang quiz bilang ya juannya di daftar saya di daftar saya ini tidak ada memang nilai quiz dia hanya dia dan kita dan kita memang kan sudah mengundurkan diri ya enak sekali pertemuan kalian tiga minggu yang terakhir nanti kita gak tidak bertemu kalian hanya membuatkan video nanti saya buatkan sampelnya video percakapan mengenai bukan percakapan video mengenai satu simple present di videonya itu nanti kamu menceritakan tentang kehidupan kamu sehari-hari apa sih aktivitas apa yang kamu lakukan nah di minggu nanti ini sebelas di minggu 12 simple present tense videonya di minggu ketiga belas simple past di minggu keempat belas itu simple future jadi simple present nanti kalian bercerita tentang kehidupan kalian ya for example hi I'm Gunawan I want to tell you about my daily activity I wake up at 5am in the morning and then I go to bathroom to take a bath and then nah seperti itu ya durasinya tidak ada tapi kalian menceritakan tentang kehidupan kalian kesehariannya seperti apa dan disitu digunakan simple present tense ya karena I usually I always I seldom I seperti itu pasti nanti itu pasti simple present tense disitulah kalian mempraktekkan tensis yang kalian pelajari jadi jangan hanya tahu simple present adalah ini 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 tapi gak tahu prakteknya nah prakteknya berarti simple present digunakan untuk menceritakan tentang kehidupan kita kesehariannya nah nanti di minggu ke-13 mengenai simple past dulu di SMA saya gak tahu kalau ada guru menugaskan kalian untuk menceritakan tentang unforgettable moment apa sih moment-moment atau hal-hal yang kalian tidak bisa lupakan waktu masa lampau contohnya saya jatuh cita I fell in love for the first time when I was in junior high school ya I fell in love with her name was Ririn seperti itu ya nanti tubinya pasti disitu was dan were kalau menggunakan kata kerja pasti dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau when I was a child I once fell from the tree saya pernah jatuh dari pohon seperti itu ya jadi kalian menggunakan kata kerja bentuk kedua dan nanti kalau gak ada kata kerjanya pasti menggunakan was dan were nah di minggu terakhir nanti kalian menceritakan tentang kehidupan kalian di masa depan future contohnya after graduate from Universitas Kristian Indonesia I want to continue my study to magister program atau I want to work in an international company I want to go abroad I want to go I want to get married seperti itu jadi kalian menceritakan tentang masa depan kalian rencana-rencana ambitions goals di masa depan namanya juga simple future ya seperti itu ya nah jadi untuk contoh-contoh videonya nanti saya akan buatkan per minggunya jadi minggu depan nanti saya buatkan di meeting minggu depan setelah itu jadi videonya itu nanti kalian unggah kalian nanti bisa langsung mulai sekarang kalian bisa membuatkan videonya nanti di di kolom meeting kita hari ini infonya dan contoh videonya saya buatkan tapi nanti video-videonya itu linknya itu setelah kamu buatkan nanti kamu masukkan ke misalkan minggu depan adalah simple present kalau kamu sudah buat kasih linknya di meeting bertemuan minggu depan meeting 12 berarti kalau kamu sudah di simple past sudah buatkan bikin di meeting search in di minggu depannya meskipun kamu sudah selesai awal langsung masukin aja linknya meskipun kamu minggu ini sudah selesai masukin aja linknya ke sesuai dengan meetingnya jadi tidak menunggu kalian minggu depan minggu depannya lagi nanti lupa seperti itu ya nanti saya buatkan coba videonya apa luki tadi tapi yang tadi yang dikirim filenya atau linknya linknya kalian nanti masukkan video kalian itu ke akun sosial media kalian mau instagram youtube mau facebook jadi yang kamu masukkan di meeting ini adalah linknya link videonya sudah luki di post begitu aja ya di post begitu aja atau sudah ada bikin postingan terus kami reply di post aja di post gak usah saya buatkan judul-judul itunya contohnya gini luki kan minggu depan kan simple present tense kan minggu depan kan meeting 12 kan kalau kamu sudah selesai video simple present kamu sudah bikin videonya sudah upload di youtube kamu atau di instagram kamu atau facebook kamu copy linknya paste di meeting 12 seperti itu ini beneran gak ada ini serb apa peraturan durasinya serb gak ada yang penting kontennya itu yang saya nilai adalah gak mungkin kamu gak menceritakan dari awal sampai dari awal kamu bangun sampai kamu istirahat malam hari gak mungkin kamu menceritakan hanya saya bangun saya makan saya ke kampus saya langsung tidur gak mungkin pokoknya buat segala aktivitas yang kamu lakukan sehari-hari kalau saya buatkan durasinya kan ada yang mungkin ngomongnya cepat ya ada yang ngomongnya lama jadi kalau saya buatkan durasinya nanti ada yang masih terbata-bata dia bahasa inggrisnya luki pertemuan 13 sama 14 nanti videonya dinilai dari apa tetap kan itu video 12 kan simple present tense video 13 simple past tense video 14 simple future jadi 3 video itulah nanti saya rangkum untuk nilai akhir kalian oke untuk durasinya seperti ini guys kalian jangan karena gak saya buatkan durasi ini semacam trik saya sebenarnya saya tidak buatkan durasi saya ingin tahu kalian ingin mengerjakan tugas ini apalagi nilai untuk akhir sebaik apa sih asal-asalan gak sih kalau kalian buatkan asal-asalan nilainya juga asal-asalan paham gak dari contoh video yang saya buat itu nanti kalian bisa menilai oh yang dibuatkan Pak Gunawan itu seperti ini kontennya apa saja sih yang diceritakan Pak Gunawan nah dari situ nanti kamu bisa membuatkan contoh untuk video kamu makanya saya gak membuatkan tugas tanpa contoh sudah oke ada pertanyaan sebelum kita mereview sebentar tiga tensis yang terakhir kita belanja ini gak ya oke baik kalian nanti bisa menutup video apa kamera kalian hanya saja ketika saya bertanya ke nama yang saya sebutkan silahkan nama yang saya panggil kameranya saya dibuka saya akan share screen dulu untuk laman kita berdiskusi sekarang itu selamat menikmati selamat menikmati pertemuannya tinggal saya download jadi saya gak akan panggil lagi satu-satu namanya tim sudah diperbaiki jadi saya bisa download semua yang masuk setiap meetingnya apa yang terlihat di layar kalian teman-teman joan joan fito joan fito iya sir yang terlihat di layar kamu apa saya masih simple present answer oh ini sudah muncul sebentar ya saya bikin ini sudah terlihat ya tentang simple present tense bener lucky juan sudah oke baik iya sir iya saya tanya saya bertanya terlebih dahulu ke justin justin dibuka kameranya ketika iya sir iya sir coba sebutkan keterangan waktu yang kamu tahu untuk simple present keterangan waktu itu yang menjelaskan waktu contohnya setiap hari everyday setiap bulan every month everyday every month every oke selain every selain every saya makan 3 kali sehari itu kan 3 kali nah itu kan keterangan waktu apalagi contohnya ada tadi every kan nah tomorrow langsung salah tomorrow itu keterangan waktu untuk simple future kan itu masih kejadian yang akan datang kan iya iya berarti itu simple future justin iya iya usually selalu terus always always nah itu udah pinter kamu justin udah kamu ini aja dulu justin buat dulu ini saya sediakan satu kalimat i play soccer once in a week ini adalah kalimat simple present saya bermain spanggol sekali dalam semuanya buatkan dulu kalimat negatifnya i does not play langsung salah siapa yang pake dust dust justin i pake dust oh sorry do iya jangan nasa i do not play soccer aja kan jadi kamu hanya menambahkan do not baru kata kerjanya bener ya iya coba buat pertanyaan orang yang bertanya jangan bertanya ke kamu apakah saya bermain sepak bola sekali dalam seminggu nah ini istilahnya orang yang bertanya kamu apakah kamu bermain sepak bola sekali dalam seminggu pertanyaannya do you play do you play world good do you play soccer i 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 don't know no i do i don't kalau negatif harus ada notnya bener i kalau yes itu do aja kalau no don't makasih justin thank you kamu sudah lumayan paham are you 17th of my 2021 naomi ada gak naomi disini yes sir sudah buka kamera ya nanti saya cek loh videonya sorry sir kamera saya gak bisa dinyalain sir alasannya dia saya kan pakai device hp soalnya laptop saya lagi gak bisa dinyalain sir ini kameranya emang gak bisa sir mati gitu hitam ini tadi selain kata keterangan waktu ini naomi apa ya sir kenapa sir sorry apanya sorry suaranya gak terdengar jelas sir kata judulnya kan kamu lihat di layar kamu pakai hp kan kelihatan kan layarnya ya sir ya ini judulnya apa coba baca kata keterangan waktu simple present tense jadi sebuah buatkanlah contoh kata keterangan waktu untuk simple present tense oke ada yesterday salah langsung yesterday itu kan kemarin kemarin kan masa lampau kan naomi ya sir itu kan simple past kan oh iya salah berarti kamu once in a week ya once in a week contoh lagi nowadays kenapa nowadays iya nowadays nowadays sebenarnya itu bukan simple present guys karena ini bukan kejadian yang berulang-ulang tapi nowadays ini sekarang ini present continuous sedang berlangsung salah oke well sometimes 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 apalagi tidak pernah apa tidak pernah saya tidak pernah makan keju apa tidak pernah never apa before kan sebelum never oh never suara kamu yusuf oke ini kalimat untuk kamu buatkan ini kalimatnya ke dalam kalimat negatif kalimatnya adalah alphonsus gets up at 5 o'clock every day apa artinya ini bahasa indonesianya alphonsus bangun jam 5 pagi tiap hari oke kalimat negatifnya berarti alphonsus tidak bangun jam 5 setiap hari berarti alphonsus does not get up at 4 o'clock every day tau teman kamu kenapa kamu pakai does not kenapa nggak pakai do not karena dia masuk subjek yang pakai nama ser kayak he sama si bukan subjek orang ketiga ya she he it bukan karena nama tapi orang ketiga tunggal orang pertama kan aku orang kedua kamu yang kita omongin siapa dia berarti dia itulah orang ketiga bagus disini masih pakai es nggak nggak ser orang bertanya apakah alphonsus bangun jam 5 setiap pagi terus lelfon get up at 5 o'clock everyday alphonsus get up and vote every day kamu jawab yes berarti yes yes alphons do ini kalau menjawab jawaban pendek alphons ini baru kamu ganti ini pronounnya alphons he atau she i i berarti bukan yes alphons does tapi yes he 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 ingat ya jangan pakai nama untuk jawaban pendek sudah sudah belajar pronoun kan kemarin iya itu kita belajar kemarin di awal-awal pronoun biar ketika mempelajari kalimat seperti ini kalian sudah paham kalau no no berarti no he does not no does not atau no he does oke sudah paham naomi thank you so much thank you sir kalimat kalian ini kalian sudah saya bisa lihat makbuan kalian menghormati materi-materi yang saya berikan clara ada clara disini ada sir sekarang giliran kamu clara yang buat contoh kalimat untuk yang simple present tapi kalimatnya itu yang kamu lakukan sehari-hari jangan ngarang jangan ngarang kayak SD dulu ibu budi pergi ke sawah jangan ngarang pokoknya aktivitas yang kamu lakukan biar kalian paham bagaimana menggunakan kalimat simple present ketika ngobrol dengan orang ini berarti clara clara buatkan satu contoh kalimat kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari silahkan jadi pakai nama saya pakai nama atau pakai saja ay oh iya 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 i i i cook sebentar ya neng ya ini ada kesalahan i cook diulang i cook i i cook in the kitchen i cook omelette oke i cook omelette in the kitchen harus jelas kapan jangan 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 bikin kalimat kayak bahasa indonesia dibahas ingin harus jelas kapan kamu bikin telur ceplok at my i cook omelette in the kitchen meskipun kalimatnya agak kaku saya mau masak telur ceplok di dapur pada malam hari every night ajal every night jadi kejadiannya setiap malam oke sekarang buatkan juga kalimat negatifnya Clara i don singkatan dari apa sih Clara do not oh bagus ya harus paham i do not cook omelette omelette in the kitchen every night nah sekarang orang yang bertanya ke kamu apakah kamu memasak telur ceplok setiap malam pertanyaannya do do kemarin do jangan jangan pakai nama do you jadi orang yang yang bertanya ke kamu do you gak 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 jadi cook apa gak jadi itu jadikan lah jadikan lah jangan gak jadi jadikan ya yes Clara yes i do yes i do kalau no no i don't musuh banget Clara ini adalah orang inggris suka bahasa inggris ala-ala jawa dari Clara ini bahasa inggrisnya versi jawa ya blogganya itu enak banget di tengah thank you Clara kalau versi orang batak bahasa inggrisnya gak gas banget i cook omelette in the kitchen every night seperti kayak India tapi kalau orang jawa tidak oke ada disini Evan Rifki kamu sudah buka kamera ya sir jangan malu-malu buka kamera guys kalau di kelas pun kalian kan gak tutup muka kalau belajar kan Evan Rifki gimana kabar kamu mas bro baik kok mukamu hitam banget itu kamu gosong gosong tanah sinar matahari atau apa itu gelap disini jangan main gelap-gelapan kamu cahayanya ditutup baik gigi kamu aja yang kelihatan iya dong seserah lah ya buatlah satu kalimat simple present Evan kalimat simple present apa ya apa aja eh teman-teman kalian kelasnya berakhir pukul berapa ya cuan sebentar ya Evan juan itu kelasnya berakhir jam berapa kelas jam berapa bentar enggak terdengar dengan baik coba ngomong lagi jam berapa inilah kalau kelas online seperti ini juan jam berapa selesanya di jadwal Evan aja yang jawab kelas kamu berakhir jam berapa yes sir wait lagi saya lihat jam 3 jam 3 ya sir jam 3 oke baiklah pasti ada waktu makasih cuan Evan yes buat dulu kalimat simple present 1 simple present 1 yang kamu kegiatan yang kamu lakukan ya jangan ngarang-ngarang kamu oke i write i write a letter for my teacher si jaman pakai surat sekarang ngarang berarti ini ngarang-ngarang yaudah sesuka kamu lah i write a letter for my teacher oh for my teacher kapan harus jelas kemarin sir pas lebaran kalau kemarin salah kalau kemarin berarti ini i wrote paham gak sekarang lagi lagi nulis kalau sekarang berarti i am writing berarti bukan simple present jangan ngarang-ngarang ayo yang kamu lakukan setiap hari setiap jam atau sekali dalam sebulan sekali dalam setahun itu loh ciri-ciri simple present i have a meeting now kalau now now itu itu untuk simple present continuous bukan simple present kamu belum paham simple present nanti belajar lagi kamu ya oke siap kamu belajar bahasa inggris setiap hari apa senin ya itu aja bikin contohnya i i study english every month jadi harus jelas waktunya jadi ada kegiatan yang berulang-ulang ada yang setiap hari ada yang sekali dalam seminggu atau setiap setiap-setiap setiap-setiap jadi itulah ciri-ciri simple present kalau kamu bilang kayak tadi saya menulis surat kemarin berarti simple past kan kejadiannya sudah lewat atau kalau kamu tadi bilang saya sedang menulis surat sekarang itu present continuous yang pakai ing-ing itu oke siap ya yes jadi kalian SMA bahasa inggrisnya hanya modal dengkul belum layak lulus buat dulu kalimat negatifnya van kalimat negatifnya saya tidak belajar bahasa inggris setiap hari seminggu i don't i don't atau i do not do not itu disingkat dengan i do not study english every monday kalau orang yang bertanya ke kamu apakah kamu belajar bahasa inggris setiap hari senin gimana bahasa inggrisnya do i jangan bertanya ke kamu oh jangan bertanya do you orang gila yang bertanya apakah saya evan gila kamu kalau nanya kamu seperti do you study english every monday nah bagus jadi jangan pernah bertanya kepada diri sendiri ya yes please study english every monday nah kalau jawabnya yes yes i do yes i do kalau no no i don't siap lah kalian nanti bikin apa ya videonya ya dari situ saya tahu nanti kalian tepat gak menggunakan tensisnya sesuai dengan topik yang kita bicarakan evan thank you evan yes you're welcome sir thank you oji shoki ada oji oji shoki oji shoki eh kenapa mohon maaf itu kelas kita berakhirnya jalan 14 lebih 40 14 40 iya kalau berarti masih ada waktu jam 3 kurang 20 berarti ya iya oji shoki gak hadir cimopsi ada cimopsi adep sir adep sir kim ya sir di layar kamu terlihat kalimat apa coba baca itu like atau like sir di layar kamu terlihat kalimat kan terlihat sir baca eh udah udah keganti sir keganti ke ini keganti keganti apa ke teams video saya malah ke layar utama kita ya sorry 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 ini ini oh iya sir hanya di prototip baca gimana apa sir oh dibaca isya waaah itu nama atau apa atau like sir like kamu kan disuruh baca aja i always jokes every morning itulah kenapa banyak tanya kamu buat dulu kalimat negatifnya kalau kalimat di atas kan positif kan iya nah sekarang buat kalimat negatifnya ike doesn't always joke every morning bukan ike 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 oh ike kan biar keren oh ike 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 kamu lah ya ike katakan aku suka tau ike 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 doesn't always jokes every morning joke joke kalau kamu panggil nanti nama kamu ike jadi ike mana dia lagi maaf sebentar ini itunya lagi lemot kalian lagi lihat ini kan nah iya ike does not always joke every morning joke joke every morning pakai es pakai es esnya mencair atau masih beku pakai es gak enggak 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 kamu lagi ngapain sih disitu saya curiga nih kamu dari tadi kamu kamu gelisah banget ini iya sebenarnya ada teman-teman saya sir digangguin sir maaf sir diapain diapain orang kamu disitu cubit-cubit enggak aman 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 ya kamu sih lagi belajar kamu ke warkop yang digangguin lah nanti dibilang sok sok inggris lagi nanti oh enggak ini kurangan saya inggris iya teman-teman kamu berarti menyukai kamu kan mereka suka bercanda ini dust note itu kenapa pakai dust note kenapa enggak pakai do note karena subjek orang ketiga sir makanya termasuk gak tau hi atau si sir ya kalau ike itu nama cewek apa cowok kok ike siapa tahu cowok bisa juga sir atau jangan-jangan kamu yang bisa cewek ya ike cewek lah ini kamu suka bikin bercanda nah ini pertanyaannya seperti apa kalau orang bertanya apakah ike selalu berjalan-jalan pagi ike selalu joke setiap 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 ike selalu joke setiap 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 jawaban pendeknya yes 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 she does yes she does kalau no no she doesn't atau no she does not oke sudah paham paham sir lanjutkanlah perjalanan kamu itu tapi tetap ya step by ya thank you destinasi gak hadir hati-hati predestinasi gak bisa lulus gak ada sehingga masuk lucky lucky iya ser luki luki kamu buat kalimat sendiri yang aneh dari saya buat akumitas yang kamu lakukan ya ini masih simple present mas oke i do my homework everyday i do my homework everyday ok kalimat negatifnya i don't do my homework everyday nah sekarang orang yang bertanya ke kamu apakah kamu ngerjakan PS tiap hari do 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 you do your homework everyday my jadi your ada orang yang bingung kenapa jadi yourself yang ditanyakan kamu bencai hello yes 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 i do my homework everyday usah jawaban pendek itu langsung yes i do jadi jangan diperpanjang no no i i don't i don't iya tim eh tim lagi luki thank you luki thank you sir nah sekarang saya ke simple past ada keren disini keren iya sir keren buka kameranya bisa iya bisa sir oke tapi gak ada disini memuncul ya nah keren coba sebutkan kata keterangan waktu untuk simple past yang kamu tau kita judulnya sekarang simple past nah untuk kata keterangan waktu simple past apa saja yang kamu tau pertama yesterday iya bagus ada yesterday karena kejadiannya sudah kemarin terus yang lain last night iya 2 years ago bisa gak sir suara kalian terlalu besar di kubing saya berarti kubing saya kebisaran ini kalian dengar suara saya kenceng banget ya enggak juga sir enggak juga oh ya sudah lah last night satu lagi tadi apa nengkel 2 years ago sir iya kalian bisa melihat teman-teman kita seringnya melihat ada kata ago di belakang itu kalau last digunakan ini nah ago-nya di belakang seperti contoh yang dari miss keren keren satu kalimat menggunakan simple past buat kegiatan yang kamu lakukannya yang sudah kamu lakukan jangan buat cerita orang lain dulu cerita tentang kamu oh iya i studied last night bisa gak sir i studied nah ini bahasa kalimat bahasa indonesia kelihatan banget ini bahasa inggris versi Indonesia harus jelas objeknya kata kerja studied itu harus ada objeknya belajar apa belajar penciptai belajar berbohong belajar apa english i studied english last night nah dari sini kalian tahu meskipun belajar bahasa inggris dari bayi sampai nanti kita mati tapi kita hanya menjelaskan belajar bahasa inggrisnya yang tadi malam loh jadi kalian boleh menggunakan simple past untuk memberikan atau mengungkapkan kejadian yang sudah jelas waktu terjadinya kapan seperti contoh yang dibuatkan oleh karen saya belajar bahasa inggris tadi malam dia hanya menjelaskan belajar bahasa inggris itu yang tadi malam loh adik disini bentuk keberapa karen kelima ke tujuh ke sepuluh kenapa sir bentuk keberapa ini kata kerja ketiga ketiga kemarin belajarnya simple past itu hanya simple past yang menggunakan kata kerja bentuk ke kedua ya coba diulang hanya simple past yang menggunakan bentuk ke kedua sir simple past yang menggunakan bentuk ke dua ingat itu ya sampai seumur hidup kamu ya iya sir saya kebalik simple future sir simple future malah bentuk pertama kalau bentuk ketiga itu digunakan oleh yang perfect perfect yang sudah sempurna oh buat kalimat simple future simple future kan hanya kita menambahkan will di depan will semuanya bentuk kata kerja bentuk pertama ya kan hanya sebelum kata kerjanya harus kita tambahkan will yang menyatakan dia akan ya kan iya sir iya kata kerjanya itu pasti 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 gitu di depan will pasti bentuk pertama gak boleh setelah will itu bentuk kedua ketiga meskipun kata kerja misalkan ada seratus gak boleh harus bentuk pertama nah kalau kamu tadi bilang saya ingat kalimat perfect iya hanya kalimat semua kalimat perfect itu menggunakan bentuk ketiga kalimat negatifnya karen i don't studied english last night sir i i don't i don't salah ini bentuk keberapa karen kedua sir kedua kemarin kalau untuk membuat kalimat negatif simple pass itu pakai do das atau did oh did sir ya lupo lupo ya baru aja ya saya tadi kan dan sama dan sama saya jadi ingat tapi kan kamu udah lihat disini studied kan iya oke baik i didn't lanjut i didn't apa i didn't last night i didn't last night study pakai ed pakai ing pakai biancester pakai bentuk per sama karena bentuk keduanya sudah digunakan oleh di di sudah paham ya hanya menambahkan makanya kita review disini biar kalian lebih paham buat kalimat pertanyaannya orang yang bertanya kamu apa kamu belajar pes inggris tadi malam gimana pertanyaannya did you study english did 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 you study english last night nah kalau jawabannya yes 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 i did iya kalau no oh i did no i did not dari sini dari sini kan kamu sudah lebih paham kan makanya kita review thank you karen jangan lupa lagi belum bapak ketua kelas anak kamu belum ini saya di rumah di peternakan atau dimana di rumah ya sudah juan fitol nah kamu kan kemarin belajar simpel pas kata kerja yang digunakan bentuk keberapa kedua nah ini kata kerja ini bentuk keduanya apa bentuk ketiganya artinya apa ju pertemuan pertemuan itu kata benda nanti ingat pelajaran bahasa Indonesia berberber itu adalah awalan untuk kata kerja me ber ke ring bentuk oh berisik banget ini kamu pakai kipas ya kamu disitu ya oh iya sorry sir ring bentuk keduanya sudah matiin dulu sebentar ya berisik soalnya iya sir ring ring gak ada ring bereng ada bereng jo bereng jo tusun itu bereng gak ada bereng ya lupa berarti kamu lupa ya cari nanti juga ada broke ini berarti brought coba brought brought ya oke make 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 ya make satu lagi speak 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 apa ya speak spoke spoke ketiganya speak spoken oke terjemahkan dulu kalimat saya ini ini yang terakhir pertanyaan untuk saya saya berbicara kepada Luki tadi malam i hai iya berarti pakai yang ini kan bentuk iya bagus I spoke to Luki Last night Bagus Johan ini pintar banget Kelihatan dari rambutnya Thank you Johan Oke sir Jende Jendehita Ini orang karo sepertinya Kejenda Jende Jendehita Mana kamu mukanya Pak Bro Dimana wajahnya Jendehita Jendehita Orang nias Orang mana Mentawas Mentawas Kirain tadi orang karo Jendeh Di layar kamu Terlihat Masih wajah kita berdua ya Masih Oke Sekarang buatkan Kata kerja ini Ke bentuk kedua Break Memecahkan Bentuk keduanya apa Brok Brok Coba Brok Brok Bentuk ketiganya Brok Oke Apa bentuk kedua Dari read Membaca Ya mantap Kenapa Mantap Apa bentuk kedua Dari Ini Read Kenapa Read Read Kamu lagi di Yasrama Ya Gue Lagi di Yasrama Oh Pandas Rame banget Read Bentuk keduanya Gimana tulisannya R Kalau dia Selama Belajarnya Begitu Rode Rode Ini Iya Sir Gak ada Rode Rode ini Mengendarai Masa Membaca Menjadi Mengendarai Rode Rode Cuma Bacanya Beda Lihat Read Coba diulang Read 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 Coba Kalau saya bilang Seperti ini Nanti tentukan Yang mana Yang saya gunakan I have read That book Saya sudah I Have Read That Book Twice Saya sudah membaca Dua Buku Eh Buku itu Dua kali Read ini Bentuk keberapa Ini Pertama Salah Kalau ada Telah-telah Di sini Have Has Had Berarti ini Pasti bentuk ketiga Ini yang kita gunakan Oke Kalimat saya Ini Jende I Read That News Weeks Ago Nah Ini Read Di sini Bentuk Keberapa Kedua Dari mana Kamu bilang Ini bentuk Kedua Dari mana Tahunya Karena Dia Bentuk Bukan Dari Disininya Dari Agownya Paham Gak Dari Agownya Karena Sudah Lampau Kan Sudah Jende Nanti Belajar Lagi Berisik Soalnya Di Yasrama Ya Satu Baik Kuping Saya Tidak Biasa Yang Berisik Berisik Ini Ada Dua Orang Lagi Ada Disini Gabby Hadir Gak Gabby Gabriela Juan Gak Hadir Gabby Coba Cek Disitu Juan Juan Masih Disini Apa Lagi Ke Toilet Juan Si Gabby Gak Ada Di Tim Sir Oh Iya Berarti Tidak Hadir Thank You Gabby Yang Jawab Juan Bener Berarti Yang terakhir Ini Ada Has Lift Terus Kenapa Ini Luki Di Si Gabriela Di Grup Grup Bahasa Inggris Tadi Bilang Internetnya Sir Internetnya Bermasalah Yang Tidak Hadir Berarti Disini Ya Terima Kasih Luki Ada Disini Has Lift Yang Baru Merayakan Hari Raya Idol Fitri Sudah Pergi Kak Kamu Has Lift Ini Has Lift Masih Ada Disini Enggak Saya Kalau Keluar Masuk Ini Ada Saya Kalau Berbagi Layar Seperti Ini Kelihatan Layar Saya Semua Has Lift Jangan 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 Sudah Turun Ya Dia Ya Oh Iya Hasli Sudah Turun Bilang Nanti Sama Hasli Kenapa Turun Ya Tanya Ya Tanya Tanya Dulu Nanti Sama Si Hasli Kenapa Turun Dia Sebelum Kelas Berakhir Ya Di List Nama Ini Namanya Tidak Ada Lagi Oke Baik Saya Undang Semua Untuk Membuka Kamera Kembali Silahkan Tidak 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 Saya Mental Oke Baiklah Ini Pertemuan Kita Yang Kesebelas Saya Akan Mengambil Satu Foto Layar Tangkap Layar Namanya Screenshot Diterjemahkan Foto Tangkap Layar Ditangkap Layarnya Guys Lucu Aje Indonesia Oke One Two Three Go Kalian Kok Gak Gak Gaya Gaya Ala Masa Kini Guys Biasanya Kalian Suka Berfoto Foto Ala Alah Alay Sekali lagi One Two Three Go Nah Gitu Kan Kok Semester Lalu Ada Yang Bentuk Lope Lope Seperti Ini Ada Yang Apa Banyak Gaya Mereka Makanya Saya Ngingat Yang Semester Lalu Oke Ya Untuk Bentuk Pertemuan Hari Hari Saya Undang Karena Disini Ada Satu Perempuan Cantik Tepat Di Bawah Kita Semua Para Laki Laki Saya Meminta Clara Untuk Membawa Doa Yuk Tepat Tepat God Thank you for Your Blessing That We Understand What We Have Learned Today Please Bless Guys, ketika saya membuka mata, wajah kalian tidak ada lagi ya. Jangan dibiasakan seperti itu. Bye, thank you so much. God bless you. Thank you, sir. You can leave my class now. Thank you, sir. Thank you, sir. Love you all.